oke halo semua balik lagi di restorable channel dan di video kali ini disini gue pengen ngelihatin hasil research gue untuk Yi Sun Xin ya dan akhirnya gue paham kenapa kombo Yi Sun Xin kadang-kadang gagal atau kadang-kadang musuh tuh cepet bangun kadang-kadang enggak ya nah mungkin buat yang belum tahu ya semoga ini bisa membantu ya intinya Yi Sun Xin itu ternyata kalau kalian pakai hit ketiga lawan bakal cepat bangun setelah dibaksa bangun sekali ya dan gue nggak tahu alasannya apa tapi kalaupun kalian enggak pakai hit ketiga dehul tiga kali itu bakal resist juga jadi sebenarnya sama-sama aja walaupun bakal lebih panjang kombonya kalau kalian enggak pakai hit ketiga dan contoh kombonya itu kayak gini misalkan kita start dari fein terus kita normal attack dua kali jangan pakai ketiga ya kita ngisi when lagi ngisi dikit normal attack dua kali dash dehul paksa bangun oke dehul ngisi lagi nah ini resist jadi kalau kalian pakai enggak pakai pun sama aja ya ujung-ujungnya pakai aja hit ketiganya supaya lebih banyak atau kalau kalian mau enggak pakai karena udah kedua ngisi gauh dulu baru cancel pakai ke GSD misalkan ya buat ngeriset nah itu contoh yang enggak pakai hit ketiga tapi kalau kalian pakai hit ketiga bakal jadinya kayak gini isi kalau bentar tuh wakil ngisikan ya tetap bisa jatuh bisa dipakai bisa kena dehul tapi kalau setelahnya dia bakal Oh kuncinya harus kena hit ketiga dua kali ya oke gua kira satu kali doang udah bisa nge-trigger tapi ternyata enggak oke satu dua tiga kita paksa bangun attack terus ngisi dua ke ya ternyata harus dua kali oke gua salah juga tadi kalau dipaksa pakai dikasihin hit ketiga dua kali dia bakal langsung bangun jadi buat memaksimalkan combo berarti kayak gini aja ya kita ngisi dikasih dulu 123 terus kayak gini nah yang kedua jangan ya begini dua test hold paksa bangun begini dua ke terus pakai setengah wakil paksa bangun pakai SD karena udah risik krisis juga begini dan BOOM BOOM WALKOMBO YISUMZEN ya intinya sih urutannya gitu berarti ya pertama boleh pakai hit ketiga kedua jangan baru nanti yang setelahnya itu pakai setengah gauk buat maksa ngangkat melayang baru di reset pakai gear apa gitu soalnya misalkan kalian mau ngeriset pakai ini gua contoh pakai armor ini sih bisa pokoknya kayak gini itu bisa ya lumayan sih cukup menarik hero nya karena ternyata combo nya tuh variannya banyak buat dicoba oke langsung aja gue pengen sekalian mainin di sini oke kita coba lagi eh udah ngerasa nyaman sekarang oh my god yang beneran aja bisa juga lawan Mika itu ya oke oke Sampai jumpa oh wait what i don't know why but sepertinya memang bisa dikontrol gitu ya oke gua gak nyangka loh kayak itu ribet ya pakai ini dan macetnya karena gua rasa ini cukup lincah buat maju ke musuh gitu ya kombo panjang sih emang ngebantu poleh buat isu ini nice perfect combo gila bisa di pinggir oh my god oh shit kalo jaga jarak mau lepas di mana eh oke nice wah segera air oh my god ini gua ada acc buat range attack ya ini gua gak melihat disini wuk sport oke segera al patriot oke gua harus mengandalkan ACC Omen nyari celahnya sih kau KCC Omen belum belum kombo derderder bisa-bisanya ke samping ya maksud gue jujur lah, lawan kaito tapi hero lemah cuci oh my god, aku mati please oh my god oh my god salah lanjir oh s**t what the hell oh my god oh s**t oh my god emm OP ya, gue sadar hisin-s**t OP ketemu kayak gue ke pojok aja masih damage nya gila gue juga gak terlalu sering nge-drop kan oh, hisin-s**t gila guys acce omen kadang-kadang susah nge-fine juga ya mungkin harus deket banget buat gak dapetin atau teknofine nya ya identf o o o o Terima kasih.